An yakulu sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muhlihun Apakah sembako ini harus dipisah hanya untuk konsumsi ponakan yang yatim itu Atau digabungkan saja dengan sembako di rumah untuk kita konsumsi bersama-sama Seorang yang dia bertanggung jawab atas anak yatim Maka dia harus berhati-hati dalam menjaga amanah Dia harus benar-benar pisahkan antara harta dia dengan harta anak yatim tersebut Kalau memang sembako tadi amanahnya adalah untuk anak yatim Kita sampaikan kepada anak yatim tadi Dan kita pisahkan antara sembako yang ada di rumah dengan sembako milik anak yatim tadi Ini yang tentunya lebih selamat bagi seseorang dan juga bagi keluarganya Karena dalam ayat Allah mengatakan Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman Dan kita khawatir apabila dicampur dengan sembako yang ada di rumah nanti akan tercampur Kita akan memakan harta anak yatim tanpa hak Sesungguhnya dia telah memakan di dalam perutnya api Makan api di dalam perutnya Karena itu adalah sesuatu yang diharamkan Dan dia akan masuk ke dalam teraka Dengan sebab kemaksiatan tadi Ini tentunya kita semuanya tidak ingin terjatuh ke dalam kemaksiatan Terancam dengan neraka Karena kita tidak amanah terhadap harta anak yatim Tidak sulit insyaAllah memisahkan antara harta dia dengan harta kita Semoga bermanfaat untuk penanyaan tadi 109. 109. 109. 109. Terima kasih.